Hai Binusian, masih bersama saya Brian Geremuhargi di Mata Kulia Introduction to Management and Business. Di topik yang keempat ini yaitu Designing Organisational Structure Basic and Adaptive Design, kita akan belajar mengenai bagaimana merancang struktur organisasi yang tepat, yang bisa beradaptasi dengan perubahan, baik itu eksternal maupun internal. Nah seperti diulas sekilas di awal overview bahwa organisasi baik profit maupun non-profit tidak akan sukses tanpa adanya kekuatan struktur organisasi yang solid. Bukan sekedar individunya saja, melainkan juga teamworknya dibalik kesusahan tersebut di mata pihak eksternal. Nah seorang manajer harus bisa menciptakan satu atmosfer, struktur yang tepat. Mereka juga terlibat dalam mendesain organisasi dan juga keputusan-keputusan yang mencakup ada enam elemen. Pertama, terkait dengan spesifikasi kerja atau yang lebih spesialisasi, mengerucut ke tugas pekerjaan yang lebih spesifik. Ada juga departementalisasi, yaitu yang memang melompokkan pekerjaan-pekerjaan sejenis di dalam sebuah divisi atau departemen tertentu. Selain itu juga komunikasi rantai komandonya. Karena betapa pentingnya hirarki wawonan ini untuk bisa menyalurkan setiap komunikasi dari yang top level hingga paling bawah untuk memiliki satu persepsi yang sama dalam mencapai tujuan tersebut. Dan juga rentang kendali terkait dengan menentukan rentang ini penting di mana pada taraf yang lebih luas akan menentukan jumlah tingkatan dan manajer dalam suatu organisasi menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk mengukur seberapa efisiensi sebuah organisasi. Kemudian juga sentralisasi atau desentralisasi dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah formalisasi, menentukan standar-standar yang harus dipatuhi oleh seluruh tim secara merata. Kemudian perubahan yang terjadi dalam pengolahan struktur organisasi Ada beberapa alasan kenapa pihak internal menentang perubahan tersebut. Biasanya yang pertama adalah ketidakpastian karena timbul konsekuensi yang baru yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua terjadi resistensi terhadap perubahan sebagai suatu reaksi emosional. Umumnya sebagai respon terhadap adanya ancaman ataupun ancaman terhadap pekerjaan yang rutin yang biasa dilakukan. Yang ketiga ada kecemasan secara pribadi, personal. Baik itu ada perubahan dari struktur ya didemosi karena akibatnya adalah pewenang atau otoritas yang biasa dia miliki itu dialihkan ke orang yang lain. Yang keempat, kepercayaan bahwa perubahan ini tidak menjadi lebih baik. Karena belum adanya kesadaran yang tinggi bahwa perubahan ini penting untuk menuju ke arah yang lebih positif. Nah terus gimana caranya seorang manajer bisa meresponi secara tepat iklim perubahan ini? Apalagi kalau ditentang gitu ya. Nah ini ada beberapa trik, ada beberapa teknik yang bisa Bapak Ibu lihat di materi lebih detail. Yang pertama yaitu edukasi dengan komunikasi yang tepat. Kemudian juga melibatkan seluruh tim sifatnya partisipatif. Dan tentunya memfasilitasi dan mendukung setiap perubahan ini supaya mereka pun sama-sama memiliki cara yang tepat dengan tujuan yang sudah disepakati bersama. Dan yang berikutnya adalah memilih orang-orang yang memiliki perubahan yang sesuai dengan apa yang mereka disepakati bersama di awal bahwa ada tujuan yang perlu dicapai. Nah begitu beragam bentuk divisi atau departemen bisa diklasifikasi berdasarkan fungsional ataupun berdasarkan produk, lini produksi dan lain sebagainya ataupun geografi cabang tertentu, outlet tertentu. Nah perubahan ini mencakup pergantian orang, perilaku dan struktur teknologi tentunya melibatkan pengenalan perlengkapan, peralatan, metode-metode yang baru baik itu otomisasi ataupun komputerisasi dan juga melibatkan perubahan sikap, ekspektasi, persepsi dan perilaku. Demikian pembahasan kita di topik keempat kali ini silakan kembali mempelajari lebih detail di materi PowerPoint maupun di PDF sampai jumpa di topik berikutnya bersama saya Brian Gerdamuhati selamat menikmati